Intro Saudara-saudari ku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua, selamat jumpa kembali bersama saya Romo Abba MSJ dalam merenungan harian MSJ Provinsi Indonesia pada hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2023 Saudara-saudari Injil Matius pada hari ini mengisahkan perihal Dialog Yesus dengan seorang perempuan berkebangsaan Siro-Venisia Dialog ini syarat akan pesan dan makna Dialog Yesus dengan perempuan Siro-Venisia ini meneguhkan keyakinan kita bahwa keselamatan sejatinya dianugerahkan kepada semua umat manusia dari golongan manapun Sekalipun kita kerap menganjing-anjingkan, kerap mengkafir-kafirkan golongan atau umat kepercayaan lain, buktinya karya keselamatan itu terjadi bagi segala bangsa Keselamatan itu bukan sesuatu yang eksklusif milik sekelompok orang, milik sekelompok penganut agama tertentu Keselamatan adalah karya kasih Allah yang dimulai sejak dia menciptakan kita Allah tidak menciptakan kita untuk membinasakan kita Saudara-saudari, bagi saya Yesus sengaja menghadirkan pola pikir umum saat itu dengan menyatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Dan di akhir dialog itu kemudian terlihat dengan sangat jelas bagaimana iman berhasil meruntuhkan konsep berpikir yang diskriminatif Dan tentu para murid akhirnya belajar dan disadarkan juga bahwa beriman adalah sebuah panggilan batiniah yang tidak dibatasi oleh kultur, budaya, bahkan agama Dari kisah ini kita sama-sama belajar untuk tidak mudah mengkafir-kafirkan sesama kita Kita belajar untuk tidak mudah mengbinatangkan orang lain menganjing-anjingkan sesama Sebaliknya kita justru diundang untuk terlibat dalam dialog berani membangun dialog terbuka untuk melihat keunikan-keunikan sekaligus belajar untuk semakin memahami disposisi batin masing-masing pribadi masing-masing pemeluk agama apapun agama dan golongannya Sebab saudara-saudariku seringkali ruang lingkup pergaulan persahabatan dan komunikasi yang terbatas yang sempit membuat kita tidak saling mengenal dengan baik dan berkualitas Dan ujung-ujungnya kita memakai pikiran sendiri untuk menilai dan mengukur sesama kita Kisah ini juga bagi saya mengajak kita untuk tidak pongah dan tidak arogan atau sombong dengan keimanan kita Sebaliknya menyadarkan kita semua bahwa ketika kita semakin beriman maka seharusnya kita semakin terbuka hati dan terbuka pikiran pada sesama Dan Yesus itulah model utama beriman yang sejati Kalau kita mengaku-ngaku beriman mengaku beragama tetapi pola pikir pola rasa dan pola tindak tanduk hidup kita bertentangan dan bertolak belakang dengan Yesus maka kita sebenarnya sedang terperangkap dalam sebuah keimanan dan keagamaan yang palsu Saudara-saudari semoga kita semua bisa belajar secara sungguh-sungguh dan mendalam dari setiap sabda yang Yesus sampaikan untuk kita Pada hari ini kita diundang untuk berani berdialog serta tidak mudah menganjingkan orang lain atau mengkafirkan sesama kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus Tuhan Yesus Amin 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 Terima kasih.